Halo, selamat datang di channel Domba Berkah. Buat kalian yang baru pertama kali mengikuti tayangan ini, jangan lupa untuk lakukan subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, kami tunggu. Terima kasih. Saya datang di kandang saya, kandang Domba Berkah, berada di Gunung Sindur. Nah, mumpung saya juga lagi belajar, karena ini pertama kali saya bertenak, kali ini kita akan belajar mengenai pola manajemen pakan ternak. Apa sih yang sebenarnya mesti kita pelajari? Apalagi kalau di tempat saya, kalau bisa dilihat kanan-kiri ini, kita memang nggak punya banyak lahan, hijauan banyak, tapi posisinya saya nggak punya lahan yang cukup banyak untuk menanam pakan segar buat kambing-kambing saya. Coba, yuk kita lihat dulu kambing-kambing saya di dalam domba saya. Tadi pagi kita baru aja kasih makan, ya. Ini, emo. Ini, halo. Nah, ini udah pada kenyang, ya. Sekarang saya masih menggunakan pakan rumput, tapi buat sebagian peternak, rumput ini agak susah untuk kita jadikan pola makan yang rutin, karena kita butuh effort yang cukup untuk ngarik. Nah, lalu solusinya seperti apa? Mungkin teman-teman udah banyak yang tau istilah pakan fermentasi. Nah, kali ini, karena saya juga pemula, saya ingin belajar dari suhu-suhu di beberapa komunitas untuk menerapkan pakan fermentasi. Nah, apa sih sebenarnya pakan fermentasi? Saya sendiri juga sedang mengkaji kenapa kita sekarang beralih ke pola pakan fermentasi. Nah, pola pakan fermentasi ini sebetulnya difungsikan untuk menjaga nutrisi pakan, karena kan saat ini lahan sudah cukup susah, sehingga kita juga nggak akan mudah untuk mendapatkan pakan segar. Kalau kambing-kambing ini, lomba-domba ini, kita kasih pakan yang tidak segar, artinya nutrisinya sudah menurun. Mereka juga secara metabolisme tubuh, dan fungsi kita untuk menemukan itu akan tidak optimal. Makanya, dengan pakan fermentasi, fungsi aplikasi fermentasi ini akan mempertahankan nutrisi yang ada di pakan atau bahan pakan yang akan kita berikan ke kambing. Selain itu juga, fermentasi ini tentunya memudahkan para peternak untuk menjaga kestabilan ketersediaan pakan. Karena dengan difermentasi, pakan-pakan yang akan kita jadikan, bahan pakan untuk para domba-domba kita, itu nantinya akan bisa bertahan cukup lama. Nah, yuk kita mulai belajar bagaimana cara bikin pakan fermentasi. Oke, sahabat ternak semuanya, kita mulai pembelajaran kita yang pertama untuk bikin pakan fermentasi. Ini, perkenalkan sahabat saya yang ngurusin kandang domba berkah kita, ada Bang Jaya. Bang Jaya ini yang ngerawat domba-domba saya bersama saya. Nah, oke, kita mulai aja untuk cara bikin pakan fermentasi. Kita tunjukkan dulu bahan-bahannya. Jadi, pakan fermentasi yang kita gunakan apa aja, ini bahan-bahannya ya. Jadi, yang pertama, teman-teman mengambil bahan raw materialnya. Teman-teman menggunakan bahan pakan apa yang akan diberikan kepada domba-domba atau kambing-kambing teman-teman. Bisa hijauan atau bisa bahan yang lain. Nah, kalau saya sendiri, saya menggunakan bahan pakan yang nutrisinya cukup tinggi. Jadi, ada beberapa bahan komposisi pakan yang saya gunakan. Ini yang pertama, saya menggunakan kulit kedele ya, karena proteinnya yang cukup tinggi. Jadi, limbah kedele ini teman-teman bisa manfaatkan dari pengkacin tempe. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, bisa juga menggunakan jagung, bungkil jagung atau yang lain, atau mungkin singkong hasil olahan. Dari kulit singkong yang sudah ditumbuk, itu juga mempunyai nutrisi yang tinggi. Nah, kemudian saya menggunakan dua bahan. Bahan yang kedua, ini saya berikan campuran dengan konsentrat yang sudah bisa diambil di beberapa produsen pakan ternak konsentrat ya. Ini sebagai campuran saja, karena memang bahan pakan ini cukup bagus, karena nutrisinya sudah diolah oleh ahli nutrisi. Mulai dari kandungan-kandungan vitamin, nutrisi untuk proteinnya sendiri, kalium, dan lain-lain, itu sudah diolah di dalam sini. Jadi, ini saya jadikan campurannya saja. Kemudian, yang berikutnya, itu dari bahan material. Bahan yang lain adalah tentunya bahan untuk mefermentasi bahan materialnya. Yang paling penting, tentunya ada cairan. Nah, cairan ini bisa menggunakan air biasa, atau kalau saya nantinya akan memanfaatkan air kedelai, karena saya kembali lagi, ini nutrisinya cukup bagus. Kemudian, yang berikutnya, nanti diputuhkan garam. Ini sebagai nutrisi juga. Kemudian, selanjutnya, molase atau tetes tebu. Ini ada di sini, tetes tebu. Tetes tebu ini nanti digunakan untuk mengaktifkan prebiotik. Nah, kemudian, bahan intinya adalah tentunya bakteri baik yang bisa kita dapat dari suplemen cairan organik. Kita bisa cari di beberapa pabrikan. Bisa menggunakan EM04 atau SOC atau yang lain prebiotik ini. Teman-teman nanti bisa cari di beberapa toko-toko bahan ternak. Nah, kita lanjut mulai mengolah dan membuat pakan fermentasinya. Oke, kita mulai saja. Nanti dibantu sama Bang Jaya yang bikin. Kita mulai dari yang pertama kita bikin bahan cairan untuk fermentasinya. Jadi, bahan yang pertama itu tadi kita menggunakan air kedele. Nah, ini 1 ember ya. Lakarannya 1 ember untuk kita campurkan. Lalu, selanjutnya, ada garam. Untuk 1 gram ukuran 150 liter komposisinya seperti ini. Jadi, garam cukup 2 genggam. Kita masukkan. Nah, itu garam ya. Lalu, kita punya. Nah, ini. Kita menggunakan EM-4. Jadi, EM-4 ini takarannya kurang lebih 7 tutup botol. Kalau kita menggunakan EM-04 ini, waktu yang dibutuhkan untuk memproses fermentasi kurang lebih 2 x 24 jam. Karena memang kalau kita hitung, kandungan jumlah dari bakteri baik di situ memang tidak sebanyak seperti SOC. Kalau teman-teman pakai SOC, itu cukup membutuhkan waktu 1 x 24 jam, itu sudah bisa langsung di aplikasikan untuk pakan ke ternak. Nah, kandungan selanjutnya, bahan yang terakhir adalah molase atau tetes tebu. Tuangkan kurang lebihnya 1 gelas ya. 1 gelas. Kemudian, kita nanti campurkan ke dalam larutannya. Oke. Campurkan. Oke. Nah, kemudian diaduk sampai rata dulu ya. Nah, ini cukup kental sekali ke langkah yang pertama. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita campur semua bahan yang akan kita fermentasi. Nah, ini saya campur bahan kulit gedele beserta dengan konsentrat. Komposisinya, kalau di tempat saya, karena saya cuma punya 2 bahan, jadi saya gunakan 70% kulit gedele dan 30% konsentrat. Oke, kita aduk ya sampai semuanya tercampur. Lalu, campurkan semua bahan yang sudah tercampur. Disiram-siramkan ya penukur isinya. Kita campurkan. Nah, ini kita bikin semuanya tercampur rata ya, sahabat ternak semuanya. Nanti setelah ini proses semuanya selesai, tercampur dengan rata, kita langsung masukkan ke dalam germ. Nah, oke. kita lakukan proses pencampurannya dulu bahan-bahan. Nah, ini kita campurkan ya. Bahan tercampur, Bang Jaya akan masukkan semua bahan untuk mulai kita fermentasi ya. Ini kita masukkan ke germ ukuran kapasitas 150 liter. Ini bisa kita gunakan untuk 20 kambing kira-kira akan habis 2-3 hari. Tergantung konsumsi kalau di tempat saya 2 hari, 2 setengah hari sudah habis. 3 kali makan itu sudah cukup. Yang terakhir ya, pastikan sebelum kita tutup, semuanya bahan harus padat, press, tidak ada udara sama sekali. Jadi ini Bang Jaya akan nge-press sambil diinjak-injak ya. Bisa? Bisa, Jaya? ini dipastikan prosesnya di-press sampai tidak ada udara sama sekali. Terus nanti akan kita tutup pakai plastik. Nah ini kita press semua ya sampai rapat. Kalau sudah baru kita tutup ya supaya rapat. Oke, setelah ini prosesnya sudah selesai. jadi kita tinggal simpan karena tadi kita pakai prebiot dari EM4 jadi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2x24 jam. Nah ini selanjutnya kita simpan di tempat yang tidak ada cahayanya. Oke, sudah cukup. Sekian pelajaran kita untuk bikin pakan fermentasi kali ini. Salam beternak dan sampai ketemu di kru-kru berikutnya ya. Nanti kita akan belajar untuk materi-materi yang lain. Oke, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam beternak. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!